3, 2, 1 3, 2, 1 yaitu membentuk kumpulan yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan ekor ikan ikan teri umumnya berukuran kecil dengan panjang sekitar 6-9 cm namun ada pula yang berukuran relatif panjang hingga 17,5 cm ciri-ciri ikan teri adalah bentuk tubuhnya memanjang atau biasa disebut dengan fusiform atau mampat ke samping terdapat selempang putih keperakan memanjang dari kepala sampai ekor memiliki cisi kecil tipis dan sangat mudah lepas yang berikutnya adalah kalsifikasi dari ikan teri habitat dan penyebaran ikan teri ikan teri bersifat pelagis dan menghuni perairan pesisir dan estuaria tetapi beberapa jenis lainnya dapat hidup pada salinitas rendah antara 10-15% berdasarkan sifatnya ikan teri hidup bergerombong sering melakukan migrasi sehingga ikan teri memiliki daerah penyebaran yang dipengaruhi oleh perubahan musim pada daerah tertentu ikan teri mempunyai daerah penyebaran yang luas di daerah Indonesia sampai Pasifik bahkan sampai ke daerah Tahiti dan Manadaskar penyebaran ikan teri di Indonesia di wilayah antara 95 derajat barat timur sampai 147 derajat barat timur dan 10 derajat intang utara sampai 10 derajat intang selatan dengan kata lain mencangkup hampir di seluruh wilayah Indonesia pola adaptasi ikan teri penemuan lampu LED mendorong perkembangan penelitian untuk menghasilkan fishing lamp yang lebih efektif dan ramah lingkungan namun informasi tentang respon tingkah laku dan adaptasi retina mata ikan target tangkapan terhadap cahaya lampu LED masih terbatas pada dasarnya informasi tersebut menjadi kunci dalam penentuan intensitas cahaya lampu LED yang efektif untuk penangkapan ikan penelitian menggunakan ikan teri dengan panjang total antara 4,80 sampai 6,10 cm yang telah melalui proses aklimitasi dalam bug maupun gun pengamatan terhadap respon ikan teri dilakukan secara visual dan direkam dengan video kamera hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan teri 3,4 kali lebih cepat merespon lampu LED putih dibandingkan terhadap lampu LED biru namun ikan teri bertahan 1,8 kali lebih lama di daerah pencahayaan warna biru ikan teri lebih memberikan respon yang lebih baik pada LED putih dengan rata-rata jumlah ikan yang berkumpul di daerah pencahayaan sebanyak 45 ekor Pola reproduksi ikan teri jenis-jenis Stolephorus komorsoni'i berkelamin terpisah ada yang jantan dan ada yang betina tingkat kematangan gonad Stolephorus komorsoni'i secara umum yaitu sebagai berikut puncak-puncak pemijahan Stolephorus komorsoni'i ini ternyata bersamaan dengan perubahan musim dari musim barat laut ke musim negara selanjutnya yaitu manfaat ekonomi dan ekologi ikan teri ikan teri adalah jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi jenis ikan teri yang biasa diperjual berikan adalah ikan teri nasi, ikan teri halus, dan ikan teri jengki ikan teri dapat diolah menjadi berbagai macam jenis masakan seperti pepes, rempeek, sambal goreng balado, atau digoreng kering bersama kacang tanah ikan teri yang selama ini lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah kebawah ternyata merupakan salah satu sumber kalsium yang terbaik untuk mencegah pengoroposan tulang ikan teri merupakan sumber kalsium yang tahan dan tidak larut dalam air serta sebagai sumber kalsium yang murah dan mudah didapankan ikan teri merupakan salah satu sumber kalori dan sudah lama menjadi teman makan nasi ataupun makanan yang lainnya ikan teri juga dikenal karena rasa dan aromanya yang khas sehingga sering digunakan sebagai campuran dalam membuat suatu masakan berikut ini saya akan tampilkan kandungan ilangisi dari Stolephorus Komorsoni berikut yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon di maafkan wabillahi topik wahidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh